Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, mereview dan menunjukkan pemasangan dari center console boxnya Kalia yang saya beli di Tokopedia nanti untuk link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi ini console boxnya, isi dari boxnya itu, console boxnya ini ya, ini ada tempat cup holder nya itu ada 2, kemudian ada tempat coin nya dan ada satu tempat penyimpanan kotak gitu ya, nah teman-teman bisa lihat ini selain ada console boxnya juga ada plastik yang isinya itu ini nih ya, plat besi sama baut-baut gitu ya, nanti saya akan menunjukkan lebih detail mengenai isi dari plastik ini ya teman-teman nah kemudian plastik yang kedua kita dapatkan juga adalah tutup plastik, tutup baut ini ya, buat di console boxnya nanti seperti itu nah itu, oke jadi ini bagian bawah dari console boxnya, menurut saya kualitasnya oke teman-teman ya gak terlihat mudah pecah, gak murah gitu lah, lumayan ini ya, harganya cukup terjangkau dan kualitasnya lumayan oke nah bagian bawahnya ini bisa dilepas ya teman-teman, ini untuk memudahkan pemasangan jadi itu ada murnya untuk baut yang ke atas, ada lubang bautnya itu dua untuk yang kedudukan yang plat tadi itu, seperti itu ini adalah petunjuk pemasangan ya teman-teman, petunjuk pemasangan oke, kita coba aja nanti bagaimana pemasangannya mudah atau tidak ya, seperti itu langsung saja kita menuju ke mobil ya, ini kali ya tahun 2020 tipe gemetik teman-teman ya ini isi plastik yang tadi saya bilang akan saya jelaskan lebih lanjut jadi isi plastik yang pertama tadi adalah plat besi ya, dudukan plat besi seperti ini oke, jadi lubang di lubang bautnya itu sudah ada apa ya, dratnya, ada ulir-ulirnya gitu teman-teman, jadi gak perlu ada murnya ya saya langsung aja bautnya dipasang disitu bisa gitu, gitu ya, nah ini ada dua rubang ya kemudian ada baut teman-teman dapat baut juga ya, ini bautnya seperti ini teman-teman pakai obeng plus teman-teman ya, ada tiga bautnya, kemudian ada ring-ring plat juga ini teman-teman ya ring platnya ada tiga juga, sesuai lah sama jumlah bautnya gitu ya oke, jadi oke kita percepat aja nih, videonya saya cepatkan dua kali teman-teman ya biar gak bosen juga nah begitu, ini saya mundurkan dulu jok yang sebelah kiri untuk memudahkan saya memasang konsol begini yang pertama itu platnya, teman-teman ambil platnya itu ya, nah itu bentuknya kan seperti itu nah diselempitkan ya dibawahnya, dimasukkan dibawahnya plastiknya tempat anrem itu ya nah ini saya agak bingung gini, ini kok, kok apa ya istilahnya, letoy gitu ya, jatuh ke bawah gitu platnya gitu, apa bisa bautnya dipasang saya mikir gitu coba aja lah coba ya, coba dipaspaskan gitu ya jadi ini ternyata begitu dipaskan itu plek teman-teman dan goyangnya sangat minimal sekali ya nah itu saya bingung teman-teman, itu apa bisa ya bautnya dipasang kalau besinya ke bawah gitu, apa nutut gitu ya nah itu saya nunjukkan teman-teman, bagian depannya juga diselempitkan gitu ya, dibawahnya dashboard gitu ya harus coba aja lah ya, coba nah percobaan pertama saya masih kurang pede teman-teman kayak aduh ini bisa gak ya, sisi-sisi gitu, tak lihat dulu gitu apa jangan-jangan saya salah masangnya gitu ya apa bisa ya, jari itu tak selempitkan di bawahnya itu supaya besinya naik gitu ya ternyata gak bisa teman-teman, itu rapat gitu ya ini salah sih, saya terlalu khawatir aja ternyata setelah saya coba lagi nah ternyata itu panjang bautnya itu cukup untuk apa ya, cukup ke platnya tadi cukup gitu jadi gak perlu teman-teman bingung naikkan platnya itu gak perlu ya tinggal pasang aja gitu, bisa ternyata gitu ya nah jadi setelah yang sebelah kiri tadi saya kencangkan bautnya itu yang platnya kan langsung naik gitu ya, jadi sebelah kanannya lebih mudah seperti itu nah kencangkannya ini pakai perasaan teman-teman ya, ini kan plastik ya, bukan besi semua ya jadi jangan terlalu kencang, nanti pecah plastiknya tapi kalau longer ya nanti goyang, jadi pakai perasaan aja kencang secukupnya gitu ya nah ini saya masangnya kan sesuai buku petunjuk nyantol handrem teman-teman yang belakang itu ya, jadi terus saya coba ya, gak sesuai buku yang belakang dulu lah coba gitu ternyata juga malah gak bisa teman-teman jadi itu handremnya ditarik dulu ternyata ditarik sampai maksimal baru dipasang yang depan dulu dimasukkan itu bisa nah ini saya coba untuk fitting ya itu dipaskan gitu dimasukkan ya nah agak syarat teman-teman ya memang pas banget jadi supaya gak goyang supaya gak banyak celah itu bener-bener sip untuk ke dashboardnya sendiri teman-teman gak perlu khawatir itu bagian yang menyentuh depan dan belakang itu ada kayak solasi spawnnya gitu teman-teman pelindung biar gak membuat baret mobil teman-teman gitu jadi sip lah gitu ya nah ini kok saya pikir disebelah kanan itu ada celahnya gitu apa saya masangnya miring yang bawah itu ya saya coba geser-geser gitu nah ternyata teman-teman memang gak bisa ya jadi memang di depan yang kanan itu ada sedikit celah ya atau ada sedikit celah itu memang cetakannya begitu ya ya tapi gak terlalu mengganggu nanti saya tunjukkan celahnya sebesar apa itu bautnya dipasang dulu teman-teman ya bautnya ketiga dipasang kemudian ditutup menggunakan tutup plastiknya itu teman-teman nah ini saya tunjukkan nutupnya tadi ya nutupnya nah itu baut yang terakhir sudah dipasang yang ketiga kemudian ditutup ya ini dikasih tutup sama pabriknya nah udah gitu aja teman-teman pemasangannya menurut saya kualitasnya oke banget ini jujur ya kualitasnya oke dengan harganya segitu itu murah banget teman-teman dan juga gak goyang ya teman-teman dipasangnya gak goyang bagus banget sih nah cuman untuk celahnya tadi itu saya tunjukkan teman-teman ya ini adalah celahnya tadi yang saya maksud nah itu disebelah kanan ujung kanan itu teman-teman lihat ya itu ada nah ini ada celahnya ya sedikit lah tapi gak apa-apa bagus sih ini oke menurut saya teman-teman worth it ya teman-teman beli aja bagus banget fungsional banget